Visitor visa, student visa, atau visa pelajar, atau visa pelancong, bisakah bekerja di Amerika? Pertanyaan ini sangat banyak, mungkin karena teman-teman juga melihat banyak sekali teman-teman kita yang harinya bekerja di Amerika Dan pertanyaannya, mereka menggunakan visa apa? Dan apakah visa student dan visa visitor itu bisakah B1 atau B2 ya? Bisakah bekerja di Amerika? Jadi kalau bertanya tentang apakah bisa visit, kita bahas visitor visa dulu ya Visitor visa, jawabannya no. Jadi visitor visa ini kalau ada yang datang ke US menggunakan visitor visa, you cannot work in Amerika Jadi B1, B2 mau datang melancong, mau datang karena bisnis atau pleasure, atau karena kamu datang ke sini karena urusan bisnis dan medical Karena kamu sakit, kamu pengen berobat di Amerika, jadi kamu dapat B1, B2, atau kamu berkunjung kayak saudaraku mau berkunjung kepada saya Dan nonton video saya tentang bagaimana mengatakan visa pasca pandemi setelah Biden berkuasa Kamu sama sekali tidak bisa bekerja dengan visitor visa Jadi kalau siapapun yang datang ke Amerika menggunakan visitor visa dan akhirnya dia bekerja Itu adalah automatically, pasti, ilegal Dan ini akan berurusan dengan imigrasi, kalau ketahuan bisa berbahaya, kalau ketahuan bisa kena deportasi, yang pertama Yang kedua, kalau misalkan banyak dari teman-teman yang kemudian stay disini dengan visitor visa Jatuhnya first day Dan itu, aduh kita sudah, kalau yang first day yang sudah namanya ilegal Banyak hal yang tidak bisa kamu akses, hampir semua tidak bisa diakses oleh orang-orang ilegal Yang bisa dilakukan adalah lari-lari sambil bekerja Dan bekerja pun pasti bawa tangan, dikasih cash Karena kalau yang legal itu semua pakai SSR Di video saya tentang bekerja di Amerika, realitanya seperti apa Jangan lupa untuk menonton video saya Jadi visitor visa tidak bisa bekerja sama sekali Lalu, gimana dong caranya biar saya bisa kerja di Amerika Kamu harus apply non-imigran untuk employment authorization Untuk bisa bekerja Seperti misalnya H-1B, L-1 H-1B itu memang untuk autorisasi untuk bisa bekerja di Amerika Dan biasanya ini sedikit sulit ya Dan yang kedua, H-1B visa itu tidak mungkin kerjaannya yang bukan formal Yang informal ya, kerja di restoran lah, kerja di bengkel lah Atau kerja yang semacam itu, yang serabutan itu tidak mungkin bisa mendapatkan H-1B Dan yang kedua, kalau kamu mau mendapatkan L-1 L-1 ini biasanya kamu punya keahlian khusus Itu dikasih juga untuk visa Dan banyak G4 misalkan G4 kayaknya untuk World Bank, UN, United Nations Dan artinya, kalau visa visitor, no Tidak ada namanya boleh Tidak ada dalam hal apapun, no, no ya Nah, kalau mahasiswa Visa student khususnya F-1 visa F-1 visa ini Jadi saya bilang, saya bakalan nunjukin surat cinta saya ya Surat cinta saya dari ISSSS Dari kampus saya Itu International Student Scholar and Service Itu mengirimkan saya surat cinta email itu tentang I-20 saya akan segera di-terminate Itu ya Dan itu berisikan bahwa saya sudah menyelesaikan studi Graduation Jadi, I-20 saya akan segera di-akhiri Nah, untuk itu saya bisa mengambil empat langkah Yang pertama itu apply for post-completion OPT Nah, ini yang banyak dikerjakan oleh teman-teman kita Yaitu post-completion OPT Optional Practical Training Nanti kita bahas sejenak ya tentang ini Dan yang kedua, start a new degree program Jadi, atau kamu memulai program baru Kayak misalkan mau S3, mau S2 lagi Mau, ya terserah deh, kuliah lagi Kayak seperti itu Dan yang ketiga, change your visa status Kamu change menjadi, terserah kamu, kamu pulang Terus kamu datang lagi Bisa menjadi visitor misalkan Atau merubah menjadi H1B Yang mana ini sangat susah Atau Kamu bisa meng-adjust statusmu Karena kamu menikah misalnya Atau karena kamu mendapatkan visa Dari teman-teman yang sponsor Misalnya kayak perusahaan-perusahaan Yang memakai jasa kamu Untuk diberikan sponsor Meskipun ini sedikit kelihatannya sangat sulit Dan yang keempat Dan yang keempat adalah Leave the United States of America Jadi, kamu hari yang keempat adalah Tinggalkan Amerika Dan ini akan diberikan hanya dalam waktu 60 hari Yang disebut Grace Period Nah, sekarang kita bahas apa sebenarnya Optical Practical Training For F1 visa student Dan ini bukan cuma mahasiswa Indonesia Yang punya F1 Semua mahasiswa di seluruh dunia yang datang ke Amerika Namanya F1 guys Atau I-20 Ya, untuk student Dan ini kita akan bicara Apa Jadi ini optical Optional Practical Training ini Ada yang post Ada yang pre Ya, yang pre itu biasanya yang disebut tadi Kamu bisa bekerja di kampus saat kamu kuliah Dan itu tidak boleh di luar kampus Jadi, kalau ada mahasiswa di Amerika Yang kemudian sambil kerja Itu sudah pasti dia ilegal Kalau dia memegang F1 visa Dan apalagi kalau dia ngambil full term Atau full time student Full time student ini agak Saya bilang impossible untuk kerja di luar Selain di dalam kampus Di dalam kampus pun itu agak repot Kecuali kampusnya besar Kalau kampus kecil Biasanya mereka memperkerjakan F1 Undergraduate Kalau graduate itu agak repot ya Untuk mendapatkan pre OPT Atau kartu kerja di kampus Yang dibayar oleh kampus Yang kedua tipenya adalah post Yang tadi ditanyain post Post ini yang banyak diambil oleh teman-teman kita Yang kuliah di Amerika Dan khususnya untuk ilmu-ilmu sosial Apapun itu jenisnya Mau ekonomi, mau apa Itu biasanya cuma 12 bulan Dan ini 12 bulan ini kamu bisa apply Kapan saja Sebelum alas dunia Sorry guys Sebelumnya lewat Jadi ini saya sedang di Rocheline Jadi sebelumnya saya di Maryland Sekarang ini saya di Rocheline di Virginia Dan apa namanya Kamu harus bener-bener Kalau untuk semua mahasiswa yang masuk dalam kategori sosial Ataupun yang sifatnya kayak tourism lah Yang sifatnya kayak ekonomi lah Yang sifatnya kayak semacam Internasional lah Yang politik Apa itu hanya punya kesempatan untuk kopiti selama 12 bulan 3 bulan untuk proses pencarian Kamu bisa mencari sebelum kamu lulus studi Atau setelah Kamu punya waktu 1 tahun untuk bekerja di Amerika Tapi bekerja disini harus ada hubungannya dengan studimu Misalkan kalau saya Saya lulusnya di American Politik Jadi saya di American Politik Saya harus kerja di Kongres misalnya Atau dengan menjadi staff ahli di gedung Kongres misalnya Sementara kan logika berpikirnya ngapain Dan juga diambil orang Indonesia kan Jadilah saya Aduh kayaknya saya kesulitan Jadi ini yang menjadi masalah teman-teman untuk mencari Mencari OPT Ada banyak yang bisa Tapi OPT ini hanya bertahan selama 12 bulan 3 bulan mencari 9 bulan bekerja Dan biasanya Kebanyakan tidak dibayar guys Gratis Atau intensif sebutannya juga Karena yang disebut intensif ya Dan ini banyakan gratis Kalaupun dibayar sebutannya steampet Itu biasanya dikasih 700 dolar per bulan Dan kamu tidak bisa Kamu itu biasanya hanya bekerja selama 20 jam Ya Dan ini bukan berarti langsung gampang Setelah itu bisa apply H1B Ini juga sulit nih Perpindahan OPT Dan banyak sekali aplikasi kerja Dan saya green card Itu hampir semua 95% bertanya tentang Apakah Anda butuh sponsor Untuk bekerja di Amerika Apakah Anda punya autorisasi untuk bekerja Karena kerusahaannya tidak men-sponsori Dan ini sangat repot untuk pindah Kamu harus selain kamu ikut loteri Atau kamu harus bisa Secerdas mungkin untuk bisa meyakinkan mereka Dan ini tidak gampang Ya Jadi inilah teman-teman yang dilakukan teman-teman Nah ada yang bisa OPT Selama 3 tahun Jadi 1 tahun bisa mengajukan perpanjangan Atau extension Itu disebut STIM Jadi STIM ini STIM ini adalah Semacam Kalau saya lihat ya Kamu bisa buka di website resminya Imigrasi di US Imigrasi Ini bisa ditunjukkan kepada Anda Tentang post compilation OPT Dan itu ditunjukkan bahwa Yang STIM itu adalah Mereka-mereka yang punya program Jadi kebanyakannya di engineering Di mining Di business Atau di statistik Biasanya itu yang berhubungan dengan Science Yang berhubungan dengan IPA Kalau kuat di SMA Kita sebenarnya IPA Ilmu pengenangan alam Atau engineering lah Mining lah Geologi lah Engineer lah Yang bisa melakukan OPT Pas ke kuliah di Amerika Dan ketika kamu lulus Itu kamu bisa mengambil jalur ini Kamu bisa setelah 1 tahun memperpanjang Kemudian 24 bulan Atau sekitar Jadi totalnya adalah 3 tahun Jadi kalau ada teman-teman yang bertanya Bisakah visa visitor bakal jadi Amerika? Tidak mungkin Jatuhnya ilegal Apapun itu Jadi kalau ada teman-teman Anda Yang melakukan Amerika yang beker Saya minta maaf Tapi itu ilegal Dan sudah pasti Ilegal Dan kalau keluar dari sini Sudah pasti everlasting Jadi hanya Karena begini Visa Amerika itu berlakunya 5 tahun Tapi untuk visitor tinggalnya hanya 6 bulan Lepas dari 6 bulan Kamu harus keluar Kalau kamu tidak keluar Dalam cuma lebih 1 hari jatuhnya overstay Dan overstay ini biasanya Kamu akan mendapat panisme Ya untuk mengurus bisa kembali Karena kan ada I-94 mu guys Ada I-94 mu Kapan kau tinggalkan di US Dan kapan kamu masuk Dan itu kamu bisa cek sendiri di website I-94 itu kamu bisa cek sendiri Kapan kamu entry Kapan kamu keluar Dan itu Itu yang membuktikan kamu Tercatat langsung Di bandara ya Ketika kamu bandara keluar Itu Disau Nah yang kedua Kalau visa mahasiswa Kamu bisa bekerja di dalam kampus Pada saat kamu kuliah Itu namanya Pre Pre-Complation OPT Optional Practical Training Itu kamu bisa dapat Dan kamu bisa ajukan International Student Service And Scholar Bisa membantu kamu Di setiap kampus Dan yang kedua Kamu bisa menguploainya Setelah kamu menyelesaikan studi Kurang lebih 12 bulan 3 bulan mencari pekerjaan Dan 9 bulan bekerja Dan biasanya ini Kebanyakannya adalah Bentuknya Hanya bekerja Iya tapi tidak Bekerja yang dibayar full Biasanya dia jatuhnya internship Dan ini juga repot Karena biaya kuliah Biaya hidup disini Sangat mahal Jadi itulah teman-teman Yang bisa disampaikan Jangan lupa untuk menyaksikan Video saya tentang Realita bekerja di Amerika Seperti apa Dan proses mendapatkan Mendapatkan green card Setelah menikah dengan orang Amerika Plus Bagaimana mengurusi Visa student Dan visa visitor Oke bye bye Dari 2 Sampai jumpa di sini Gue nanggungan Yang hidup semakin Bye bye